Pemirsa, aparat gabungan diserang kelompok orang tak dikenal saat mengevakuasi sejumlah korban yang ricuh di Kabupaten Dogiayi, Papua Tengah. Peluhan bangunan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi ini. Penyerangi terhadap aparat gabungan terjadi saat personel melakukan pengamanan bandara Moanemani saat bersamaan datang kelompok masa yang melakukan penyerangan kepada petugas saat mengevakuasi korban terkena panah. Masa menghujani anggota dengan anak panah dan batu serta melakukan pembakaran satu rumah warga. Tiga personel aparat gabungan terluka akibat serangan tersebut. Berdasarkan data sementara yang diperoleh, sebanyak 69 bangunan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiayi. Hingga kini aparat keamanan masih melakukan pengamanan di sekitar Dogiayi untuk mencegah masa melakukan tindakan anarkis. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Paul Matius Defahiri telah mengerahkan satu proton primob dari Nabire untuk membantu mengendalikan situasi. Saya berharap ini tidak berkelanjutan. Saya telah memerintahkan untuk primob dari Nabire untuk segera merapat ke Dogiayi, mengambil langkah-langkah cepat penanganan supaya tidak berkembang kemana-mana. Kondisi keamanan saat ini berangsur kondusif, namun kerugian material akibat kejadian itu belum diketahui. Tim Liputan Ayus melaporkan.